Terima kasih. Ditanya C plus BD. Yuk dicoba. Ini kan satu positif ya. Ini juga positif. Coba mulai dari sini dulu deh. Ya dicoba dulu. A ditambah C kuadrat. Ditambah. A tambah C. A tambah. Ya oke. A tambah C. B tambah D. Ini A tambah B dia boleh ya. A tambah B. Tapi ini AC ya. Kalau tanya AC A tambah C aja. Terus dicoba. B tambah D kuadrat. B tambah D kuadrat ya. Satu-satu itu kan ini bisa positif gitu ya. Besar sama dengan 0 dia. Ayo coba diurain. Nanti yang A tambah B kuadratnya diganti satu. C kuadrat tambah D kuadratnya diganti satu. C kuadrat. Tengah. Tengah. K مع jari. America. Tengah. 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 Cik. Tengah. 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 Terima kasih. 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 Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, jika 2 pangkat W dikali A pangkat X, dikali B pangkat Y, dikali C pangkat Z, itu 2013. 2013, kalau ini ada unsur 3, 11. Kalau 2013, kita bagi 11. Berapa ini? 20 bagi 11, 1, sisa 9. 91 bagi 11, 8 ya. 8, 8 berarti 3 ya. 3 per 3 bagi 11. 2013 dibagi 11, 183. 183, 1 tambah 8, 9, 3. Ini masih bisa dibagi 3 ya. 18 bagi 3, 6, 3 berarti 3, 1. Oke, 61 per 5. Jadi 2013 itu 3 dikali 11 dikali 61. Nah, berarti kalau 3 kali 11 kali 61, nggak ada unsur, nggak ada faktor 2-nya ya. Berarti ini kan 2 pangkat 0 ya. A-nya bisa pakai yang 3. 3 pangkat 1. Ini 11 pangkat 1. Dikali 61 pangkat 1. Berarti bisa dapat nilai A, B, C, W, X, Y, Z-nya ya. Tinggal disubstitusi ke yang ditanya. Jadi berapa? 2, W ditambah A, X, B, Y, Z. 2 dikali W, W-nya 0 ya. W-nya 0 kan. Berarti ini 2 dikali 0 ya. A, A-nya 3, X-nya 1 ya. 3 dikali 1. B-nya 11 dikali 1. C-nya yang ini, 61 dikali 1 ya. Ini 0, 3, tambah 11, 14 ditambah 61. Jadi 75. Yang D. Bisa dipahami? Ya, ya. Maksudnya itu W-nya 0 dari penempat. Kan tadi awalnya 2013 kita faktorkan kan ya. 2013 kita coba bagi 11, hasilnya 183. 183 jumlah angka penyesunnya ini 12. Berarti kelipatan 3. 183 kita bagi 3 jadi 3 kali 61. Nah 61 itu kan bilangan prima ya. Jadi 2013 kalau kita urainkan jadi 3 kali 11 kali 61. Nah disoalkan yang 2013, 2 pangkat W ya. 2 pangkat W kali A pangkat X, kali B pangkat Y, kali C pangkat Z. Gak ada unsur 2 kan, gak ada faktor 2. Berarti kan 2 pangkat 0. Kan 2 pangkat 0 itu 1. Makanya W-nya jadi 0. Bisa dipahami? Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Cukup jelas. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan real positif A, B, C, P, Q, R berlaku A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Ditanya nilai itu. Kalau cara pelan-pelan ini kali silangkan A, I sama dengan BP ya. Dari sini. A, I sama dengan B, A, I sama dengan BP. Terus kalau 1 sama yang 3, AR sama dengan CP. 2 sama 3, BR sama dengan C, Q. Kalau di jumlah yang ditanya. Tapi bisa juga pakai cara-cara lain ya. Cara keledai cobain aja. A per P itu dianggap 1 per 2 deh gitu ya. B per Q-nya 2 per 4. Ini 3 per 6. Jadi A-nya kita anggap 1, B-nya 2, C-nya 3, P, Q, R-nya 2, 4, 6. Tinggal kita substitusi ke yang ditanyain ya. Substitusi yang ditanyain. Ini berarti A-nya kan tadi, ABC kan 1, 2, 3 ya. 1 kali 2 kali 3, berarti kan 6 ya. Dikali P tambah Q, P tambah Q kan 2 tambah 4, 6 ya. Terus Q tambah R, Q tambah R tadi kan 4 sama 6, 4 tambah 6, 10 ya. R tambah P, R tambah P, 6 tambah 2, 8. Dibagi P kali Q kali R, ini kan 2 kali 4, 8 kali 6 ya, 48. A tambah B, A tambah B kan 1 tambah 2 ya, 3. B tambah C, B tambah C, 2 sama 3, 2 tambah 3, itu 5 ya. C tambah A, 1 tambah 3, 4. Nah, tinggal kita sederhanain deh ya. 48 itu kan 6 dikali 8 ya. 6 kali 10 60, 4 kali 5 20, dikali 3 60 ya. Jadi 60 bagi 60, 1 ya. Ada yang kurang jelas? C jawabannya ya. Ada yang tanya? Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Jika A pangkat 3, minus B pangkat 3, sama dengan 3 A kuadrat ditambah 24 A B kuadrat. Ditanya log. A min B dibagi 3. Kita perlu A min B. Ini ada unsur A pangkat 3, B pangkat 3, tapi negatif ya. Berarti bisa kita mulai dengan A dikurang B pangkat 3. 1, 3, 3, 3, 3, 1 ya. Berarti satunya A pangkat 3. Lalu tandanya berubah jadi minus ya. 3 A-nya turun pangkatnya jadi A kuadrat, B-nya naik jadi pangkat 1. Berubah lagi tandanya. plus 1, 3, 3, 3, 1. 3 A-nya turun pangkatnya, B-nya naik, B kuadrat, tandanya berubah lagi. Sekarang B, 1, 3, 3, 1. B-nya jadi pangkat 3. Nah, di soal A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Ini A pangkat 3, min B pangkat 3 adalah ini ya. Berarti kita ganti aja ya. 3 A kuadrat B, kita tulis di bawah aja deh ya. 3 A kuadrat B, positif kan. 24 A B kuadrat ya. Nah, ini berarti bisa kita coret yang ini ya. Ini kita ganti kan. Berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Ini kan min plus ya. Besarnya sama. Berarti bisa coret ya. Jadi tinggal yang sebelah kanan, 3 tambah 24 itu 27. A B pangkat 2 ya. Oke, ini A min B pangkat 3 kan. Nah, sama-sama karena kita butuh yang A min B ya. Ini pangkat 3. Kita pangkat 1 per 3 aja ya masing-masing. Pangkat 1 per 3. Kita pangkatin 1 per 3. Atau akar pangkat 3 ya. Ini jadi A min B aja. 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. 27, 3 pangkat 3. Jadi pangkat 3 dikali 1 per 3, jadi 1 ya. Jadi tinggal 3. Nah, yang ini A B kuadrat. Jadi pangkat 1 per 3. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, yang diminta logaritma. Ya kan? Kita kasih logaritma di kiri dan kanan. Atau 3-nya boleh pindah ke bawah aja nih ya. 3-nya pindahin ke bawah. Nah, sesuai yang ditanyain kan. 3-nya pindah ke kanan. Ke kiri ya. Tinggal kita kasih logaritma ya. Logaritma. Logaritma. Nah, kalau pangkat kan bisa maju ke depan ya. Jadi yang sebelah kiri sesuai yang ditanya. Log A min B per 3. Ingat, pangkat bisa maju ke depan kan? Seperti 3. Log A B kuadrat. Ya, perkalian bisa kita ubah jadi penjumlahan. Ya kan? Log A ditambah log B kuadrat. Nah, di dalam kurungnya dipilihin jawaban gak ada pangkat-pangkatnya dimanjutin aja ke depan ya. 2-nya maju ke depan. Ya, jadi 2. Ini 2-nya bisa dikarat. Jadi log A min B per 3 sama dengan 1 per 3 log A ditambah 2 log B. Jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Sini pin kipas sebentar. Oke. Oke, masih ada yang lain. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nilai rata-rata matematika di suatu kelas yang jumlah siswanya 22 orang. Adalah 5. Ya, rata-ratanya 5. Siswanya 22. Dengan jangkauan 4. Jangkauan data terbesar kurang data terkecil ya. Jika nilai siswa yang paling rendah dan paling tinggi tidak disertakan. Maka nilai rata-ratanya berubah jadi 4,9. Nilai siswa yang tertinggi itu berapa? Kan ada 21, eh 22 siswa. Jadi ada siswa 1. Kalau kita tambahkan dia ya. Siswa kedua. Siswa ketiga. Dan seterusnya. Terus siswa ke 21. Siswa ke 22. Ada 22 siswa rata-rata 5. Berarti total nilainya kan 5 dikali 22 ya. Sini ada nilai terendah dan tertinggi ya. Jangkauan itu kan yang tertinggi dikurang yang terendah ya. Sama dengan tadi jangkauan yang 4 ya. Berarti yang terendah. Kalian ditanya kan nilai tertinggi nih. Nanti kita substitusi yang terendahnya ke persamaan. Jadi X1 ini. X1 ini pindah kanan jadi X1. Empatnya pindah ke kiri. Jadi X22 dikurangi empat ya. Buat kita substitusi nanti. Nah kalau misalkan yang data kedua sampai kedua satu ini kita anggap X deh misalnya ya. Berarti kan ini X1 tambah X2 ya. Atau tambah X. X1 tambah X. Tambah X 22. Itu kan 5 kali 22. 100 tambah 10 ya. 110. X1nya. Xnya. Nah Xnya dulu kita cari nih. Tadi kan kalau tanpa nilai terendah dan tertinggi. Rata-ratanya kan 4,9 kan. Berarti kan kalau X2. Yang si X tadi nih. X2 sampai X21. 20 data kan. X itu nilainya berapa. Kan ada 22. 22 dikurangi 2 data ya. 2 orang. Rata-ratanya 4,9 ya. Ini kan jumlah tanpa nilai terendah dan tertinggi ya. Awalnya 22 kurang 2 data jadi 20 orang ya. Maunya bisa dicoret, ngilangin koma ya. 2 dikali 49 jadi 98 ya. Jadi Xnya 98. Kita substitusi ke sini ya. X1nya kita ganti. X22 dikurang 4 ya. Dari sini. Xnya kita ganti juga 98 ya. Dari yang di bawah. Ini X22. Sama dengan 110 ya. Sekarang X22nya ada 2 nih ya. 2 X22. 98 dikurang 4 jadi 94. Pindah kanan jadi minus ya. 110 dikurang 94 jadi berapa? 16 ya. Maka X22 atau data yang tertinggi. Kita bagi 2 ya. Ruas kiri, ruas kanan jadi 8. yang C. Ada yang kurang jelas? Silahkan kalau masih ada yang kurang jelas. Oke kita lanjut ke nomor berikutnya. 3 orang siswa kelas 10. Yang kelas 10 ada 3 orang. 4 orang kelas 11. Dan 2 orang kelas 12. Dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah akan menunjuk 2 orang siswa sebagai ketua dan sekretaris mewakili sekolah untuk mengikuti rapat teknis porseni tingkat kabupaten. Peluang terpilihnya keduanya dari kelas yang berbeda. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Dari sekretaris. Peluangnya berapa? Milih 2 orang. Dari yang ini. Nah ketuanya itu harus lebih tinggi ya. Lebih tinggi kelasnya dari sekretaris. Oke gimana caranya nih? Kalau misalnya asal ketua. asal ketua. Asal ketuanya misalnya dari kelas 12. Asal ketuanya dari kelas 12. Berarti kan milih ketuanya 1 orang dari 2 orang yang ada ya. Kan siswa kelas 12 dari 2 orang. Berarti milih 1 dari 2 orang. Nah milih sekretarisnya kan dari kelas yang di bawahnya ada 7 orang ya. Jadi 1 dari 7 orang ya. Ini berapa cara? Kalau 1 berarti 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7. Ini 14. Nah kalau ketuanya dari kelas 11. Ketuanya dari kelas 11. Berarti kan pilih ketuanya 1 dari 4 orang kelas 11 ya. 1 dari 4. Nah milih wakilnya. Wakilnya dari yang kelas 10, kelas yang lebih rendah ya. Berarti ini 4 dikali 3 ya. 12. Totalnya ada 14 tambah 12. Ini 26 ya. Lalu NSnya berapa NSnya? NSnya kan milih 2 orang dari totalnya. Ini ada 9 ya. Milih 2 orang dari 9. Berarti 2 terakhir. 9 kali 8 dibagi 2 awal ya. 8 dibagi 2 itu 4. 4 kali 9, 36. Berarti peluangnya adalah 26 dibagi 36 ya. 26 bagi 36 berarti yang E ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Suatu koloni bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 6 jam. Dan pada setiap 12 jam, Seper 4 bagian dari koloni ini tidak bertahan hidup. Tidak mati ya. Jika pada awal pengamatannya X bakteri. Maka setelah 36 jam, jumlah bakteri dalam koloni tersebut berapa? Ayo, coba dihitung pakai manual aja ya. Awal ya. Kan tiap 6 jam. 6 jam, 12 jam, 18 jam, 24. Tambah 6 lagi 30. Ini 36 ya. Bentar membelah. Terus yang mati. Ini yang total. Awalnya X. Ayo, coba. Terus yang mati. Ayo, 6 jam pertama kan belah dari X, belah kali 2 ya, 2 kali 2 X, belum ada yang mati kan. Jadi totalnya masih 2 X ya. Nah, menit ke-12 ini 2 X dikali 2 jadi 4 X. Tapi ada yang mati kan seperempatnya, 4 dibagi 4, 1 X yang mati ya. Berarti sisanya 4 X dikurangi X itu 3 X ya. Terus setiap 6 jam belah lagi, 3 X dikali 2 jadi 6 X. Ini belum ada yang mati, jadi 6 X ya. 6 jam berikutnya, 6 dikali 2 jadi 12 X. Nah, seperempatnya mati, 12 dibagi 4 itu 3 ya, 3 X. Sisanya 12 kurang 3, berarti 9 X ya. 2 kali lagi, 9 kali 3, 18 X. Ini belum ada yang mati. S belum ada yang mati, sorry. 18 X. Membelah diri 2 kali lipat lagi, 36 X. Nah, 12 jam membelah. Yang mati bagi 4, 36 bagi 4, 9 X ya. Berarti sisanya 36 dikurangi 9, 27 X ya. 7 X, berarti jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, paham ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Daerah hasil fungsi. Daerah hasil ya. Dari F X, dia bisa X per harga mutlak X jika X-nya tidak sama dengan 0. Hasilnya 0 jika X-nya sama dengan 0. Kan berarti X-nya itu bisa kecil dari 0. Bisa X besar dari 0. Bisa X-nya sama dengan 0. Kalau kecil 0, kita pakai yang atas ya. Berarti X dibagi, karena negatif, berarti ini jadi min X ya. X dibagi min X, berarti min 1 F X-nya ya. Untuk X-nya positif, harga mutlaknya langsung dilepas, berarti 1 kan. X-nya sama dengan 0 pakai yang bawah. Berarti ini 0 ya. Jadi bisa min 1, ini jawabannya seharusnya ada min 1 ya. Bisa min 1, bisa 0, bisa 1 ya. Jadi antara 1, 2, 3 benar ya. Ada yang tanya? Oke lanjut ke nomor berikutnya. Kota A memiliki 500 pemilih yang semuanya menentukan 2 hal pada suatu referendum. Hal pertama menunjukkan bahwa 375 setuju. Setuju. Setuju kita anggap A, D ya. N, A. Ini 375. Sementara hal kedua menunjukkan 275 yang setuju. Hal keduanya 275 yang setuju. Jika ternyata ada 40 pemilih yang tidak setuju dengan kedua hal tersebut. Ya, nggak setuju dengan kedua hal tersebut. Berarti dia apa ya, N A gabung B komplement ya. Ini ada 40. Maka banyaknya pemilih yang setuju terhadap kedua hal. Berarti yang ditanya, irisan ya. N, A, irisan B ini gampang ternyata ya. Pakai yang S. Sama dengan N A ditambah N B. Dikurang irisan ditambah gabung komplement ya. Gampang nih mah. S-nya 500. A-nya 375. B-nya 275. Yang irisan ini ditanyain ya. X. Yang di luar itu 40 ya. Ini 650 ya. 650 ya. Tambah 40. Berarti 690 ya. Dikurang X. 690 kurang 500. Berarti 190 ya. Wah, gampang. Ah ya. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Nomor 10. Pada suatu ulangan matematika ternyata nilai nita salah. Karena adanya kesalahan pencatatan oleh gurunya. Nilai nita sebenarnya adalah 4 kali dari nilai yang dicatat oleh gurunya. Ketika gurunya, ketika guru matematika nita mengoreksi kesalahannya, rata-rata nilai ulangan kelas nita naik 2 poin. Jika kelas nita terdiri dari 30 orang, termasuk nita, maka nilai ulangan nitanya berapa? Oke, dibuat persamaan aja ya. Kalau pada posisi salah ya. Pada posisi salah kan rata-ratanya itu 29. Ditambah nilai nita kan tadi 4 kali dari nilai yang dicatat gurunya. Kalau benar 4 kali, kalau salah berarti kan cuma 1 per 4 ya. 1 per 4 dari nilai sini tak ya. Dari 1 per 4 dari nilai nita. Dibagi jumlah siswanya kan 30 ya. Kalau kita kali silang, 30 kali X. 30 kali X rata-rata. Sama dengan 29. Ini 29 kali rata-rata selain nita, anggap Y deh ya. 29 Y ya. Aduh, bebek banget. 29 Y ditambah 1 per 4 nita ya. Nah, pada posisi yang benar, kan setelah dikoresi naik 2 poin. Berarti rata-ratanya tambah 2 ya. Ini 29 Y ditambah, nah benar, kita ganti n ya. Waktu salah kan seperempatnya ya. Dibagi 30. Oke, kita kali silang. Berarti 30 dikali X rata-rata. Ditambah 30 kali 2, itu 60. 29 Y ditambah n ya. Ini bisa kita eliminasi nih ya. Yang bawah, kita kurangi atas aja ya. Ini kurang, tapi bawah kurang atas. Karena besaran yang bawah ya. Ini kan 30 X-nya bisa habis ya. 60 kurang 0, jadi 60. 29 Y-nya bisa juga habis ya. Nah, 1 dikurang 1 per 4. 1 dikurang 1 per 4 kan berarti 3 per 4 n ya. Berarti nilai nita sama dengan 60. 3 per 4 pindah ke seberang, jadi dibalik ya. 60 dibagi 3. Berapa? 20 ya. 20 dikali 4, itu 80. Jadi nilai nita 80. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di ketahui, 4 suku pertama dari barisan aritmetika. X, Y, W, 2, Y. Kita nilai Y per X. Ingat pada suatu barisan aritmetika. 2 suku kedua. Disama dengan suku pertama, ditambah suku ketiga. Ayo, dicoba. Y sama dengan apa? 2 suku kedua. 2 Y deh ya. 2 Y sama dengan suku pertama tambah suku ketiga. X tambah W. Terus, ini 2 W. Y ditambah 2 Y. Ayo, coba ditelusin. Tunggu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. X-nya turun ke bawah, setengahnya pindah ke kanan, jadi 2. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, kita ke nomor berikutnya. Ini tentang program niatnya. Tinggal buat kalimat matematikanya ya. Sebuah perusahaan membuat 2 buah produk XY, produk X sama produk Y. Dengan menggunakan 2 mesin A dan mesin B. Mesin A sama mesin B. Setiap unit X memerlukan 50 menit proses pada mesin A. Ini 50 menit untuk proses mesin A. Terus 30 menit proses pada mesin B. Itu unit X. Sedangkan unit Y memerlukan 24 menit proses pada mesin A dan 33 menit proses pada mesin B. Ini tadi 24 menit proses pada mesin B. Pada mesin B-nya 33 ya. Awalnya ini ada mesin X-nya ada 30 unit awalnya. 30 ini 90 ya. Terus mesin A dapat digunakan selama maksimum 40 jam. Mesin B digunakan 35 jam. Di prediksi ada permintaan 75 unit mesin X, 90 unit, 95 unit mesin Y. Berarti ini yang diproduksi X ya, ditambah 30, dia akan permintannya 75 unit. Berarti kan minimum 75 ya, lebih besar atau sama dengan 75. Yang ini berarti ditambah Y atau Y ditambah 90, permintaannya 95 ya. Berarti minimal 95 produksinya mengikuti permintaan ya. Nah tadi 40 jam mesin A ya, maksimum 40 jam. Mesin B-nya maksimum 35 jam. Tinggal kita buat persamaannya ya. Mesin X tadi, mesin A 40 jam ya. 40 jam. Berarti kan ini buat persamaan 50 kali banyak X unit ditambah 24 kali Y unit ya. Dia kalau maksimum berarti kan kecil sama dengan ya. Kecil sama dengan 40 jam. Ini satuan dalam apa? Ini kan menit ya, berarti 40 kali 60 ya. Oke, yang ini sama juga persaranya ya. 30 kali unit X ya. 33 kali unit Y, sorry. Gak boleh lebih dari maksimal tadi 35 jam kan. 35 dikali 60 ya. Oke, tinggal kita cocokin aja. Jawabannya ya. 50 X 24 Y. Ini 40 60 ya. Ini berarti 40 60. Ini yang ini, C sama D salah ya. Ini udah sama. 40 kali 60. Oke, berikutnya X tambah 30. X tambah 30, 75. 45 sama 5. 45 sama 5, 45. 30 X tambah 33 Y. 60. 30 X tambah 33 Y. Masih 30. 35 kali 60. Ini masih benar ya. Tinggal cari belakangannya. Ya. X-nya berapa? Besar dari berapa? Y besar berapa? Mana? Tinggal asin A, B, apa E? Jawabannya, ya. Ini kan tinggal dikurangi X lebih besar. 75 dikurangi 30. Jadi 45 ya. Y 90 pindah ruas besar sama dengan 95 kurang 95 ya. Jadi X besar 45, Y besar 5. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Saya masih bingungnya X plus 30 besar sama dengan 75. Kan stok awalnya, stok awalnya kan udah ada di gudang berapa tadi? Ini. Mana tadi? X tambah 30. Iya. Ini, kan ada permintaan 75 ya. Minimal yang diproduksi kan 75 ya. Terus, ini. Pada kondisi awal, ya. Terdapat 30 unit X, 90 unit Y. Kan awalnya berarti ada 30 ya. Awalnya 30, permintaannya 75. Berarti kan harus diproduksi lagi ya. Produksi minimal sesuai permintaan. Minimal ya. Jadi kalau lebih produksinya kan dia ada stok lagi. Kalau yang mesin Y, stok awalnya 90. Permintaannya 95. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ada lagi yang kurang jelas? Ada lagi yang tanya? Ini nggak berhitung tapi bikin kalimat matematika aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk X dan Y adalah anggota bilan bulat. Nilai minimum dari 2Y-3X yang memenuhi sistem pertidak saman ini adalah Bikin sketsa lebih enak ya. Garis pertama. Kalau X ya 0. Atau cari titik potong aja ya boleh. Ini X nya 0, Y nya 5 per 3. Y nya 5 per 3. Kira-kira di sini deh. X nya 0, 5 per 3. Y nya 0, X nya min 5. Jadi garis yang itu ya. Terus yang garis yang kedua. X nya 0, Y nya 11. Waduh di atas lagi ya. Ini 5 per 3. 11. Y nya 0, X nya 11 per 2. 5 setengah ya. Perbandingannya nggak sesuai ya. Ini 5 setengah atau 11 per 2. Terus yang garis yang ketiga. X nya 0, Y nya 9 per 4. 9 per 4. Ini tadi 5 per 3 ya. 5 per 3. 9 per 4 kira-kira sini deh ya. 9 per 4. Terus Y nya 0, X nya 9. 9. Kecil-kecil besar berarti yang ini ya. Ditanya minimum dari 2Y min 3X ya. 2 nya jadi koefisien X. 9 per 4 berarti kira-kira di sini ya. 2 nya di koefisien X ya. 2 di sini kira-kira. Terus Y nya min 3 ya. Koefisien X jadi disumbuh Y. Min 3 ya. Min 3. Nah ini garis lidiknya ya kan. Garis lidik. Kita teruskan. Ini kan ditanya nilai minimum ya. Minimum pada saat yang positif. Berarti dia harus rendah Y nya ya. Y nya minimum. Makin besar X nya kan makin kecil kan. Makin minimum. Berarti X nya yang besar ya. X nya yang max. Y terendah berarti makin kiri ya. Berarti akan minimum di sini nih ya. Nah titik potong garis yang ini ya. Garis yang ketiga dengan yang 11 tadi. Yang kedua ya. Titik potong. Y plus 2 X. Y plus 2 X sama dengan 11. Dengan garis yang kedua. Kita kali 2 deh ya. Kita kali 2. Ditaruh di atas. 8 Y ditambah 2 X sama dengan 18 ya. Lalu kita kurangi. 8 kurang 1. Jadi 7 Y. Ini habis. 18 kurang 11 itu 7 ya. Berarti Y nya sama dengan 1 ya. Kita masukkan ke persamaan kedua. 1 ditambah berapa jadi 11? 10 kan. 2 dikali berapa jadi 10? Berarti X nya 5 ya. Berarti nilai minimumnya. Nilai minimum. Tinggal kita substitusi ya. Substusi 2 dikali Y. Y nya 1. Dikurang 3 dikali X. X nya 5 ya. 2 dikurang 15. Berarti minus 13. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tidak. 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 Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika setiap anggota dari himpunan 56720 dikalikan dengan setiap anggota himpunan 21, 22, dan seterusnya. Jadi yang pertama itu 56720, ini anggota himpunan A. Terus anggota himpunan B-nya itu 21, 22, 23, sampai 30. Nah ini setiap anggotanya dikaliin ya. Kan setiap anggota dari yang himpunan pertama dikali dengan setiap anggota himpunan B. Kan berarti melalui dari 5 deh. Misalnya 5 dikali 21, terus 5 kali 22 ditambahin kan 22, dan seterusnya sampai 30. Terus yang 6 ya, 6 dikali 21, 22, 30. Dan seterusnya sampai terakhir angkanya yang 20 ya. 20 dikali 21, 20 kali 22, sampai 30. Nah ini hasilnya berapa nih? Yang di dalam kurung itu kan sama tuh. 21 tambah 22, sampai 30. Ini kan sama ya. Berarti bisa kita keluarkan ya. 21 tambah 22, sampai 30. Nah koefisiennya kan 5 tambah 6, tambah sampai terakhir 20 kan. 5 tambah 6, tambah 20. Pakai jumlah barisan aritmetika aja ya. Sn barisan aritmetika kan nama n per 2. Kalau suku pertama, suku terakhirnya udah diketahui kan bisa kita pakai yang A ditambah UN ya. Suku pertama ditambah suku terakhir ya. 21 sampai 30, itu 10 suku kan. 10 per 2. Suku pertamanya 21, suku terakhirnya 30. Ini dikali 5 sampai 20, berarti 20 kurang 5, 15 tambah 1. 16 suku ya, 16 per 2. Suku pertamanya 5 ditambah suku terakhir 20. Nah berapa tuh? 21 tambah 30, itu kan 51 ya. Berarti 5 dikali 51. Dikali 16 dibagi 2, itu 8. Ini 25. 8 kali 25 itu 200 ya. Ini 5 kali 50, 250, tambah 5, jadi 255. 255 kali 2, 250 kali 2, 500. 5 kali 2, 10 ya. Berarti 510 tambah 0-nya 2. Jadi hasilnya adalah 51 ribu, yang B. Ada yang kurang jelas? Berarti 5. �� rồi. Berarti 5. Berarti 6 bin. Yang dias já. 10. Berarti 5. Berarti 5 per na unserer. Berarti 7 WO. ada yang tanya? cukup jelas oke kita ke soal terakhir diketahui bahwa x kwadrat ditambah 2xy ditambah 2y kwadrat jadi 13 dengan xy bilaan bulat nilai x kurang y yang mungkin dengan x positif y positif x kurang y x kwadrat plus 2xy plus 2y kwadrat kalau kwadrat sempurna itu x kwadrat tambah 2xy 2xy tambah y kwadrat ini kan jadi kwadrat sempurna x tambah y kwadrat 2y kwadratnya kita pisahin aja jadi ini x kwadrat tambah 2xy ditambah y kwadrat ditambah y kwadrat jadi 2y kwadratnya kita pisah jadi y kwadrat tambah y kwadrat Ini kan jadi kuadrat sempurna nih. X tambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah jadi penjumlahan 2 bilangan kuadrat ya kan? 13 itu kan bisa kita pecah. Ini kan penjumlahan 2 bilangan kuadrat nih. 9 kuadrat. Eh 9 ditambah 4 kan? 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah dapet deh ya. Berarti si Y nya 2 ya kan? Y nya sama dengan 2. X tambah Y, Y nya 2. 2 ditambah berapa jadi 3? X nya berarti 1 ya. Yang ditanya X kurang Y. Nah dapet langsung X kurang Y. Berarti 1 dikurang 2. Berarti min 1 ya. Yang 4 ya. 4 betul. Karena X nya tadi positif, Y nya positif. Sebenernya bisa juga plus minus 3 kan? Cuma karena yang diminta positif. Berarti yang kita gunakan X nya 1, Y nya 2. Jadi cuma 4 yang benar ya. D. Ada yang kurang jelas? Halo, halo. Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Ini Yang belum ada nomornya. Saya ada. Yang belum punya nomor sih si Rafis sama Kak Renza. Jadi Kalau yang saya ada nomornya, saya langsung kirim Modulnya sama ntar rekaman videonya ya. Kalau yang belum, PM saya biar saya dapet nomor WA nya ya. Oke, kalau ada yang tanya lagi saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Harip ko. Hahaha. Badalam.